Hai guys, welcome back Nah hari ini aku pengen cobain Mashed Potatoes, karena menurut temen-temen Aku yang udah nyobain resep Dari Thermomix, katanya itu enak banget Jadi aku penasaran Yuk kita mulai ya Start cooking Lalu insert butterfly whisk Ini namanya butterfly whisk Jadi dimasukinnya di tengah-tengah disininya Oke Next Nah di coldy resepi Diperlukan 1 kilo Potatoes, nah kalau untuk Takeran keluarga aku, 1 kilo itu Kebanyakan, jadi aku half the resepi Aku setengahin aja Hanya memakai setengah kilo aja, itu kurang lebih 4 pieces Potatoes, nah bahan-bahannya Itu ada kentang, setengah kilo Lalu ada butter Ada garam Bubuk pala Sama Susu Susunya bebas mau memakai yang apa Oke Untuk potato-nya Ini harus di slice Kecil-kecil Kurang lebih Sekitar 1,5 cm Ketebalannya Kita dibagi-bagi 2 Sekarang Oke, kita next Tambahkan 1 teaspoon salt Karena di resepi ini kan tadi aku half the resepi ya Jadi kita cukup Taruh setengah sendok teh aja Lalu Susu 350 gram milk Berarti aku memerlukan 175 gram aja Measuring cup Oke Berarti ditutup Menggunakan penutupnya Tetapi tanpa Measuring cup Jadi buka aja Begini Oke Lalu Speed 1 Selama 30 menit 95 derajat Kita tinggal switch ini Ke speed 1 Oke See you in 30 minutes Nah, ini udah kelar Setengah jam tadi dimasak Sekarang next step-nya adalah Memasukkan butter Karena kita setengah resepi Jadi hanya memerlukan 15 gram saja Kita buka dulu ya Setelah setengah jam Sekarang masukkan butter Lanjut Ground nutmeg Masukkan ground nutmeg Ground nutmeg itu adalah Pala bubuk Bubuk pala Sama aja Sampai wangi Lanjut Kita tutup Dengan measuring cup Kali ini ya Nah, sekarang kita lanjut Masak lagi 30 detik Di speed 3 Ini sudah Memasuki tahap Di mesh Buter Oke Dan Kita buka lagi Wow Udah creamy banget Sekarang kita remove butterfly whisk Move Nah, jadi setelah aku cabut Terus aku cek Ternyata tuh masih ada Potongan-potongan kentang yang gede-gede gini nih Nah Kita boleh nih Ngelanjutin blend sendiri lagi ya Nggak usah ngikutin Resepinnya Jadi balik kesini Mungkin sekitaran 20 second kali ya 20 second Terus kita lanjutin aja Speednya sama Sorry, ini aku tutup dulu ya Speednya di angka 3 Oke Nah, berhancur banget nih Oke Siap disajikan Nah, ini kalau buat kalian yang punya Anak bayi yang sedang empasi This is your best friend Karena ngeblend apapun itu Cepet banget Dan patah Ini tadi aku udah ngicipin Enak banget Ini aku tambahin sedikit Italian seasoning Atau Italian herbs Sampai wangi lagi Yeay Mashed potato Ini enak banget Aku makan dulu ya Thank you for watching Bye 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 Terima kasih.